selamat menikmati saya akan memproses pohon ini ini pohon mustang atau nama latinya itu Diospiros montana ini dengan gaya Joshua atau grouping atau berkelompok ini ada sembilan pohon saya jadikan satu saya tata sedemikian lupa dari awal dulu masih bahan dongelan yang saya datangkan dari Jawa Timur jadi ikut terus video saya simak sampai habis bagaimana saya menangani si pohon mustang ini pohon mustang itu seperti ini karakernya saudaraku yaitu berbatang hitam ini dari awal memang saya tanam di dalam ember ini dengan tujuan dengan tujuan seperti tadi satu ekonomis yang kedua ringan untuk dibawa-bawa untuk dipindahkan waktu penggarapan ini sudah melewati tiga kali pruning kalau tidak salah ya ini saya dapatkan sekitar tiga tahun yang lalu kalau di daerah sini di daerah Yogyakarta mustang itu lumayan cepat tumbuhnya dengan media tanah dan pupuk serta saya campur dengan sedikit pasir malang tapi ini saya pacu terus dengan pupuk seruliris yang osmokota dekastar itu jadi ini daunya sudah lumayan agak kecil-kecil ya mungkin untuk pemangkasan kali ini besok tumbuhnya akan lebih kecil lagi kemungkinan makanya ini nanti saya akan ganti sekalian pot yang cepel untuk mengawali pruning saya biasanya memulai dari sisi luarnya dulu jadi sisi globalnya dulu bentuknya seperti apa nanti bisa diperbaiki saat daun-daun ini sudah mulai hilang nanti agak kelihatan nah itu bisa diulangi lagi tapi untuk pertama-tama saya cuma cukup dari sisi luarnya dulu seperti ini selamat menikmati nasi di sisi luar atau globalnya sudah saya pangkas tinggal di bagian dalam sebaiknya kita hilangkan tutup gaunya supaya kelihatan terletak di supaya nanti tidak salah wabangnya begitu saudaraku cara saya menangani poin ini selamat menikmati ini eh daun sudah saya hilangkan saya hilangkan kira-kira ya sudah 95 lebih lah persen hilangnya daun selanjutnya kita eh memendekkan atau ngepress ya cabang biar nanti menghasilkan ranting yang rapat perlu diingat ya sudah lagi kalau memotong itu harus ada titik tumbuhnya ya bekas daun seperti ini di atasnya kira-kira setengah senti lah supaya nanti untuk mengantisipasi ring yang atas jadi harus dilebihkan tapi kalau sudah ada yang tumbuh seperti ini nanti sekaligus bisa langsung di-press di sini bekasnya dulu potongan dulu sekaligus tidak papa sudah ada titik tumbuhnya ya harus pelan-pelan dan cermat untuk yang kedua kalinya ini pemotongannya nah ini ada titik tumbuhnya kita di sini ada saya potong disini dan bekasnya yang dulu ini bisa kita hilangkan sekalian Hai dengan catok miring atau dengan alat yang kalian punya nah ini ada titiknya di sini dan sini ada saya potongan saja nah ini ada titiknya di sini dan sini ada saya potongan saja di sini sini ini bekas potongan yang dulu kita rapikan sekalian nah seperti itu saudaraku biar tampak tidak sebitis juga istilahnya itu ngepen ngepen itu bukan dari bukan hanya dari bawah ke atas tapi juga dari pangkal ke samping kanan kiri itu juga harusnya ngepen biar kalau dilihat dari kejauhan itu memang tampak seperti pohon tua yang hidup di alam nah ini saya press karena ini nggak perlu panjang-panjang ini cukup di sini aja nanti tajuknya ya ya Nah itu saudaraku itu hasil dari pangkasan yang tadi ini saya pindah saudaraku karena di Jawa sana itu pangkasnya ngentang-ngentang ya Nah itu seperti itu pangkasnya ngentang-ngentang panasnya itu sangat terik hot potato potato panasnya itu jangan not publik orang umum Oke saudaraku untuk selanjutnya ini nanti tinggal ganti cepat yang repotin nah seperti itu saya tadi melakukan banyak sekali pengepresan pada cabang-cabang ini nanti tujuannya adalah untuk merapatkan kerantingan karena pohon inian petang utama cuma kecil-kecil jadi untuk tajuk-tajuknya itu juga nantinya kecil-kecil di ini tadi saya lakukan pengepresan banyak sekali yang saya buang Oke saudaraku kita ganti spot dan ganti media sekalian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih hai hai nomor hai hai ini Olá saya baca pakai dekastar tiap enam bulan sekali saya Celebrate ini masih banyak ini media itu masih banyak dekastarnya masih banyak yang utuh ini nanti bisa saya manfaatkan lagi untuk menanam pipit yang masih dalam pembesaran mustam itu batangnya hitam akarnya juga hitam kayak gini saudara lu nih akarnya hitam sudah banyak ini ini mau saya kurangi dulu hai 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 saya menggunakan parah humus selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih